Intro Shalom saudarain kasih Tuhan Puji Tuhan kita masih diberikan umur yang panjang Kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Korban penebus salah Korban penebus salah Korban penebus salah merupakan korban yang terakhir Dari lima korban yang disebutkan di dalam kitab imamat Korban penebus salah secara detail berbicara tentang Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib Nah hari ini kita akan belajar tentang korban penebus salah Di dalam perjanjian lama kalau kita membawa korban penebus salah Kita yang membawa korban disebut sebagai orang yang mempersembahkan Kita harus membawa seekor domba Dombanya harus tidak bercacat dan tidak bercelah Ketika kita membawa dombanya kepada seorang imam Dalam hal ini imam mewakili Allah ya Imam tidak akan memeriksa kita Tetapi imam sebagai pribadi yang mewakili Allah Memeriksa dombanya Jadi kalau kita hari ini datang kepada Tuhan Tuhan tidak memeriksa diri kita Perhatikan Ketika kita datang kepada Tuhan Tuhan tidak memeriksa diri kita Tetapi Tuhan memeriksa domba yang kita bawa Jadi pertanyaannya Bukan seberapa besar dosa kita Karena Tuhan tidak melihat kita Kalau kita melihat konteksnya ini Tetapi Tuhan melihat dombanya Itu sebabnya pertanyaannya adalah Seberapa sempurna domba yang kita bawa Dan kabar baiknya adalah Anak domba tersebut adalah Yesus Gambaran dari Yesus Domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah Ketika Yesus pembaptis melihat Yesus datang Yesus pembaptis berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Itu sebabnya kalau kita menerima Yesus Kristus Maka Allah menerima kita di dalam Yesus Karena darah Yesus menghapus semua dosa kita Jadi ketika kita membawa domba kepada imam Kemudian kita menumpangkan tangan kepada dombanya Menumpangkan tangan kepada domba Berbicara tentang identitas Apa yang terjadi ketika kita menumpangkan tangan kepada domba Ingat baik-baik Kita adalah orang berdosa Sedangkan dombanya adalah domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah Apa yang terjadi pada waktu kita menumpangkan tangan kepada dombanya Ada dua hal yang terjadi Yang pertama Ada sesuatu yang berpindah dari diri kita kepada dombanya Yang kedua Ada sesuatu yang berpindah dari dombanya kepada kita Apa yang berpindah dari kita kepada dombanya Dosa Dosa Kesalahan Dosa kita berpindah kepada domba Nah ketika kita menumpangkan tangan kepada dombanya Sama halnya Seperti ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Ketika kita percaya kepada salib Yesus Ketika kita percaya kepada salib Yesus Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu Yesus menanggung semua dosa kita di atas kayu salib Semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Dan kejadian sebaliknya terjadi kepada kita Ketika kita menumpangkan tangan kepada domba Bukan hanya dosa kita yang berpindah kepada domba Kebenaran dombanya berpindah kepada kita Nah Jadi kabar baik buat kita Kalau kita percaya pada Yesus Bukan hanya dosa kita yang ditanggungkan kepada Yesus Tetapi Kebenaran Yesus diberikan kepada kita Sehingga hari ini kita bukan lagi orang berdosa Tetapi orang benar di hadapan Allah Kita tidak bisa diampuni hanya berdasarkan pengetahuan kita tentang dosa kita Karena memang ada begitu banyak dosa yang tidak kita sadari Tetapi Yesus memiliki pengetahuan yang sempurna tentang dosa-dosa kita Kesalahan kita Yesus tahu setiap detail dosa kita Ketika Yesus mati di atas kayu salib Kematiannya bukan hanya meng-cover dosa-dosa kita yang kita buat dengan sengaja Maupun tidak sengaja Tetapi kematiannya Yesus Juga meng-cover Juga mengampuni dosa-dosa yang kita buat dengan tidak sengaja Dengan sengaja Ini yang memberi ketenangan bagi kita Itu sebabnya kalau kita melihat Yesus di atas kayu salib Mari Kita memikirkan dan merenungkan bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib Bukan untuk dirinya sendiri Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa Di dalam dia tidak ada dosa Kenapa Yesus harus tergantung di atas kayu salib Mengalami penderitaan yang amat sangat Yang tidak pernah dialami oleh orang-orang manapun Hanya ada satu alasan Mengapa Yesus ada di atas kayu salib Karena Yesus menggantikan posisi kita Yesus lah yang membuatnya menjadi mudah Mudah bukan berarti murah Yesus membayar harganya Supaya kita hari ini ditebus Diselamatkan Diberkati Disembuhkan Dipulihkan Dan menikmati Segala kemurahan Dan kebaikan surga Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton